Di video kali ini, gue akan ngobrol dengan kalangan yang spesifik. Kalangan yang sedang berencana untuk nonton Komo Edo Menoy Strap Comedy Special di Istora Senayan, Jakarta. Ini adalah video yang akan menjelaskan kepada lo kenapa kalau lo emang berencana menonton, lo harus siap-siap bertarung tanggal 20 Juni 2020 mulai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah gue umumkan beberapa kali, bahwa penjualan tiket untuk Istora Senayan tanggal 20 Desember itu dibuka tanggal 20 Juni 2020 jam 12 siang waktu Indonesia Barat untuk periode pertama, periode Wongso Yudan, lalu ada periode pre-sale di tanggal 20 Agustus, lalu ada periode harga normal di tanggal 20 Oktober. Nah, Wongso Yudan ini bukan berarti lo harus daftar dulu atau jadi anggota apa, nggak ada, ini cuma nama doang aja. Biasanya promotor lain nyebutnya pre-sale 1, pre-sale 2, gue lebih seneng pake nama Wongso Yudan, dan pre-sale harga normal, kemudian mungkin harga on the spot kalau emang masih sisa, tapi udah sejak lama nggak ada on the spot sih, udah biasanya abis di periode-periode sebelumnya. Nah, gue mau ngasih tau lo kalau emang lo mau beli siap-siap, karena keliatannya lo akan bertarung dengan banyak sekali orang. Nah, ada beberapa alasan yang mau gue jelasin ke lo, tapi alasan yang pertama adalah karena keliatannya dibandingin dengan banyak kota-kota lain di dalam tur kali ini, Jakarta ini yang paling terang keliatan akan kejadian. Seperti yang lo tau, Komodo Menno itu jalan ke 20 kota. 10 kota terpaksa gue undur. Tadinya gue mau jalan April sebenarnya, tapi karena ada Corona, gue undur ke Juli. Tapi karena PSBB diundur, lalu gue undur ke Oktober, dan berarti ada 10 kota yang gue tahan jadwalnya, ngeliat keadaan, karena beberapa kota itu kota luar negeri, yang rencananya mau gue masukin di Januari, Februari, Maret 2021. 10 tetap jalan nih. Tapi di 10 tetap jalan ini, yang ada di Desember, yang Jakarta, keliatannya peluangnya paling gede untuk terjadi. Pertama karena dia masih di Desember, jadi jaraknya masih jauh. Dibandingin dengan kota-kota lain yang jalan dari bulan Oktober dan November. Jakarta paling belakang. Tapi bukan cuma itu. Kalau lo liat kurvanya penyebaran virus Corona, DKI Jakarta, keliatannya udah mulai melegakan. Daripada gue yang ngasih liat statistiknya, lo cari tau sendiri juga. Maksudnya jangan ngandelin gue. Lo cari tau sendiri bener gak sih ini yang Panji omongin. Jadi kurva di Jakarta tuh udah lebih baik. Abis itu, indikasi yang menyenangkan buat gue adalah, walaupun kurvanya makin melandai, tapi peraturan masih diketatin. Karena kita tau kan, orang-orang banyak yang diet, turun berat badan, udah nyampe berat badan tertentu, ah santai dikit, ah mulai makan, mulai makan liar, terus tiba-tiba naik lagi gitu kan. Nah ini PSBB udah mah keliatan kurvanya melandai diperpanjang lagi waktu itu. Dan orang yang keluar Jakarta gak bisa masuk dengan mudah. Beberapa bulan dulu baru bisa masuk. Dibandingin dengan kondisi penyebaran Corona di beberapa kota. Nah ini tentunya bukan sebuah pujian, ataupun kritikan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsinya. Karena semua gubernur, semua wali kota, bupati, dan segala macem, itu melakukan kebijakan-kebijakan yang benar. Yang jadi masalah ini kan warganya disiplin atau enggak. Nah di Jakarta, walaupun ada sejumlah kejadian, tampaknya warga kota Jakarta ini relatif lebih disiplin dalam menjalankan PSBB dibandingin dengan kota lain. Karena gue tau sendiri, waktu jaman nyililah pada cerita ada beberapa daerah, gak mau gue sebut karena gue ngenak, clubbing masih buka guys, dugem jalan terus di kota tersebut. Kemudian ada beberapa kota yang disini kayak gak ada apa-apa, terus gue liat angkanya, tapi kok di penyebaran COVID-nya tinggi gitu. Jadi karena di Jakarta lebih disiplin, jadi keliatannya kurvanya lebih melandai. Nah gue gak tau akan seperti apa kedepannya, tapi kalau misalkan trennya masih seperti ini, jadi cerah nih di sudut pandang gue. Dan itulah kenapa berulang-ulang ketika gue live di Instagram, gue selalu bilang, lu disiplin, jangan keluar rumah, jangan ngelakuin sesuatu yang diminta untuk tidak dilakukan oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Karena, kalau misalnya di kota lu itu masih berantakan COVID-nya, gue jadi susah ke sana mau bikin pertunjukan. Kan lu juga mungkin jadi yang, jadi yang kecewa gitu, kalau misalkan terpaksa gue mesti undurin gitu. Yang pasti pembatalan gak ada, gue bakal undurin pokoknya. Nah jadi, kondisi COVID-19 di Jakarta yang kelihatan udah membaik, membuat jadinya lebih terang. Di luar itu, indikator gue juga ada beberapa. Ada beberapa acara yang masih ada di sekitar Oktober, November, Desember. Kayak, gue takut salah, tapi kalau gue gak salah, synchronize juga masih ada rencananya. Kemudian, WTF juga masih akan ada rencananya. Terus, Raisa, kakakku, Yaya, itu rencananya kan mau bikin show itu di GBK, 30 November. Itu kan 30-an ribu orang. Kemudian dia juga udah buka penjualan tiket kan. Synchronize juga penjualan tiket dibuka dan lancar tuh. Kenceng penjualannya, gue dapet informasinya dari yang ngurusin. Jadi kalau acara-acara ini jalan, ya berarti, gue masih optimis, Istora akan jalan. Apalagi Yaya kan 30 ribu di GBK, gue 7.500 di Istora gitu. Maksud gue, ya kalau misalnya Yaya jalan, berarti mungkin gue jalan kali ya. Dan, selain itu, walaupun sebenarnya kondisi kurva COVID-19-nya udah melandai, di Istora Senayan, gue melakukan sesuatu yang, juga gue gak sabar nih pengen ngumumin sama lo. Sekarang, gue bisa dengan resmi yang mengumumkan pandangan dengan bangga, bahwa kami, dari Komika Entertainment, promotor dari Komodo Menolesternya Komodo World Tour, termasuk di Istora, ini resmi bekerja sama dengan teman-teman dari BEM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. BEM FKM UI. Terima kasih untuk teman-teman dari BEM FKM UI, mau kerja sama dengan kami, gue dan tim butuh sekali orang-orang yang memang ada di bidang yang tepat, untuk membantu gue memastikan bahwa nanti pertunjukan di Istora ini sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, jadi teman-teman dari BEM FKM UI ini jadi konsultan kesehatan dan pelaksana protokol COVID-19 untuk pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Jadi, kita ngomongin soal jarak kursi mungkin ketika dibutuhkan, kemudian ada berapa titik hand sanitizer, kemudian ada berapa tempat cuci tangan, kemudian jarak yang ideal untuk antrian, baik itu antrian masuk ke gerbang ketika lagi scan tiket dari e-tiketnya, atau ketika mau masuk ke pintu Istoranya, atau ketika mau masuk merchandise, atau ketika mau nongkrong di Copica Lounge, atau jajan, atau apapun, atau antrian foto yang ada di akhir acara, itu kan harus ada jaraknya itu. Nah, itu kami bekerja sama dengan teman-teman BEM FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan dengan ini, dari sisi gue sebagai penyelenggara, gue akhirnya punya mitra yang tahu, lebih tahu daripada gue lah ya, mereka ada di bidang yang tepat itu studinya mereka, plus lu sebagai yang beli tiket juga jadi lebih tenang, karena tahu, oh ini dipikirin sama si Panji. Bahkan, kalau ternyata Desember memang mengharuskan jarak kursinya rada jauh, gue udah siap untuk manggung dua kali dalam satu malam. Dua pertunjukan dalam satu malam. Jadi, 7.500 kan nih, kalau ternyata mesti dijarakin, pertunjukan pertama 3.250-an ya, 3.750-an, yang kedua juga jaraknya agak lega, yang pertunjukan pertama mulainya jam 7 malam, mungkin selesai jam 9, pertunjukan kedua setengah 10 malam, sampai jam setengah 12 kelihatannya. Dan kalau dipikir-pikir, itu cuma beda setengah jam dari show gue biasanya ya. Show gue kan panjang-panjang. Tapi yang ini nggak sampai 2 jam, pertunjukannya gue sendiri itu nggak sampai 2 jam. Nah, nanti gue kembalikan ke lu, lu mau pilih yang pertunjukan pertama, kedua, terserah, sama aja menurut gue, karena lu tahu gue, gue mau manggung jam berapa, dimana aja, sama aja, sedikit ataupun banyak, sama aja, lu tahu kualitas gue, kalau stand up, ini disesuaikan sama kebutuhan lu aja, lu pengennya seperti apa. Lu bilang, oke, gue ngambil yang jam 7 deh, biar abis itu gue bisa makan dulu ke FX, atau makan dulu ke depan, kan ada yang, apa namanya, kantin-kantin itu di depan, abis itu malamnya gue foto bareng sama Panji gitu, di yang antrian foto. Atau lu bilang, enggak deh, gue datang agak antaran aja, biar nggak usah buru-buru, gue nonton yang setengah 9, abis itu gue, eh setengah 10, abis itu gue ngelanjut, untuk nonton, eh untuk foto-foto bareng sama Panji di akhir acara. Yang manapun itu, keputusannya gue balikin ke lu, itu pun kalau memang ternyata dibutuhkan. Makanya nanti, hasil kerjasama, dan hasil diskusi, antara gue dari Komika, dengan teman-teman dari BMFKM UI, ini, akan melahirkan protokol, yang nanti akan diumumkan, prediksi gue paling deket tuh Oktober. Karena kita mesti ngebaca situasinya kan, menjelang ke Desember. Kalau gue tentuin sekarang, berdasarkan situasi sekarang, Desember mungkin beda kondisinya, ya jadi nggak ideal gitu. Nah itu adalah salah satu alasnya kenapa gue optimis, dibandingin sama yang lain, Istora Senenakan kejadian, dan ini udah mulai diindus sama banyak orang. Banyak orang-orang di kota-kota lain, ngerasa gue kayaknya lebih aman bakal ke Jakarta aja. Jadi nanti yang rebutan tiket sama lu, untuk nonton pertunjukan di Jakarta, itu bukan cuma orang Jakarta, Bandung itu udah pasti. Tapi ada kota-kota lain, kota-kota yang merasa, gue nggak tau nih yang, yang kota gue bakal kejadian atau nggak, gue ambil aman, gue sikat di Jakarta aja. Nah, berarti persaingan lu tinggi. Nah udah mah persaingan tinggi, sekarang gue mau masuk ke alasan kedua, kenapa lu sebaiknya siap-siap perbutan. Gue kan nggak pengen bikin pertunjukan, kemudian nggak punya persiapan yang matang, nggak punya gambaran yang jelas akan kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi gue nggak mau blind faith gitu. Istilahnya. Gue nggak mau yang, oke pasti bisa, pasti laku. Nggak mungkin juga gitu. Nah, untuk itu, gue ngeraba nih, dengan melakukan, apa ya, survey kualitatif, jadi bukan kuantitatif, gue jumlahnya nggak banyak, nggak ratusan. Responden gue mungkin sekitar 20-25 orang. Mungkin lebih bahkan. Dimana gue nanya, langsung. Gue ngobrol, kemudian gue bilang, eh, gue tanya satu pertanyaan, gue bilang, kalau kondisi corona seperti ini, dan kondisi keuangan lu seperti yang lu tahu sendiri, lu masih optimis akan beli tiket nggak 20 Juni? Pertanyaan ini, gue tanyakan kepada semua orang yang selalu nonton pertunjukan gue. Gue hafal, saking seringnya mereka di depan mata gue, gue sampe hafal. Bahkan kalau lu sering nonton, di YouTube aja stand-up special gue, lu akan ngeliat, ini muka-muka ini, ini ada mulu nih setiap pertunjukannya, Pak Ji, pasti lu juga tahu. Nah, gue juga tahu dong, dan gue juga cukup dekat berhubungan dengan mereka, karena sering mention-mentionan di Twitter, di Instagram. Nah, gue DM, ada yang gue WhatsApp, terus gue tanya pertanyaan tadi, dengan kondisi kantong lu seperti ini, dengan kondisi COVID seperti ini, dengan koronomi, corona ekonomi, tanggal 20 Juni lu masih bakal beli tiket nggak? 100% yang gue tanya, jawab masih bisa, eh, masih akan beli tiket. 100%. Gue tanya dong, oh ini apakah kondisi corona ini nggak mengganggu secara ekonomi, atau apa, lu nggak dipecat, atau apa gitu. Ternyata jawabannya relatif banyak, tapi yang paling banyak, adalah bahwa ternyata mereka udah nyimpen uangnya, dan udah mempersiapkan uangnya, dari Februari. Di bulan Februari, gue kan ngerilis, eh, 10 billboard dan LED, yang gue sebar di seluruh Jakarta. Gue melakukan itu, karena gue butuh sebuah gebrakan, sesuatu yang belum pernah dilakukan, setidaknya oleh komika lain. Biar gue dapet perhatian publik, terutama Jakarta dalam hal ini, karena gue mesti jualan, untuk istoran yang 7.500 tiket kan. Gue ambil keputusan itu, nyebar lah tuh. Ada di, di Sudirman, di Sudirman lu bisa dua arah ngeliat, di Plaza Indonesia ada, di Plaza, di Pondokina Mall, ada dua, di Fatmawati ada satu, di, mana lagi ya, proklamasi ya, kalau gue gak salah. Terus, pokoknya ada 10 lah, nyebar. Dan rame, orang-orang pada ngeliat tuh. Nah, dari ketika, billboard dan LED itu keluar di bulan Februari, orang-orang yang mau nonton gue, baik udah pernah nonton gue sebelumnya, atau terpapar YouTube gue, atau terpapar digital download gue, atau terpapar, track stand-up yang gue rilis di Jukes dan Spotify, Apple Music dan segala macem, pokoknya orang yang udah bilang, gue pengen nonton nih si Panji. Ketika mereka tahu informasi itu, ngeliat tersinggung oleh Panji.com, mereka masuk ke situ dan ngeliat harga tiketnya, mereka udah nyiapin duit. Jadi, gue yang tadinya berpikir, momentum gue rusak, itu kan sebenernya gue udah naro tuh. Terus udah gitu gue rilis digital download hidup dari Indonesia Maya, gue taro di Spotify yang pergi Waksono, jadi gue coba untuk ngebangun momentum. Karena Corona kan, tadinya gue pikir keganggu, tapi ternyata alhamdulillahnya, yang kemarin itu membuat banyak penonton gue udah nabung. Dan udah tetap siap untuk beli tiket. Dan alasan kedua, kalau tadi kan alasan pertama adalah karena mereka udah nyiapin dari Februari, alasan kedua adalah ternyata, ini sesuatu yang gue gak gitu prediksi. Pokoknya ternyata gue salah memperkirakan kebutuhan orang akan hiburan. Kondisi Corona ini justru membuat mereka punya kebutuhan untuk dihibur yang sangat tinggi. Jadi mereka stress juga, kesel juga, sedih juga, mereka pengen bersenang-senang, dan banyak diantara orang-orang ini ternyata ngincer, istora Senain sebagai kesempatan mereka untuk bersenang-senang. Nah, ini menarik karena diantara yang gue ajak ngobrol, banyak diantara mereka yang bilang, gue tuh sebenernya punya post untuk liburan. Tapi gue nahan diri untuk liburan, karena gue gak yakin di luar kota seperti apa, apalagi di luar negeri seperti apa. Jadi gue pikir, daripada ini duit gak ada postnya, diarahin ke istora. Ya Alhamdulillah dari sisi gue. Tapi ini, ini juga sesuatu yang gue baru ingat, oh gue juga kayak gitu. Gue tuh biasanya liburan sama keluarga, kesempatannya tuh antara Juni-Juli, liburan sekolahan, atau Desember, liburan sekolahan juga. Nah, biasanya tuh gue udah siapin tuh dari awal lah. Tapi gue, pas gue cek, liat-liat harga tiket dan segala macem, terus gue mikir dua kali, tapi gue yakin gak ya mau liburan di sini? Kayaknya gue gak yakin, ya udah gue tahan dulu. Nah, ternyata yang kayak gue, itu banyak. Jadi ada banyak orang yang punya post untuk liburan, ditahan, akhirnya mereka bilang, gue mau nyari hiburan dalam kota, yang gue gak mesti keluar kota. Dan itulah kenapa mereka akhirnya naruh post itu, untuk nonton di istora Senayan, nanti tanggal 20 Desember, dan mereka akan rebutan di tanggal 20 Juni itu tadi. Nah, indikasi bahwa orang tuh nyari hiburan banget, itu sebenernya udah kerasa juga oleh gue pribadi, ketika gue rilis digital download hidup oleh Indonesia Maya. Nah, ini alasan ketiga nih, kenapa lo mesti siap-siap rebutan. gue udah ngerabak, apa istilahnya ya, faktor resiko yang mungkin akan diambil sama audiens gue. Jadi, waktu gue rilis digital download hidup oleh Indonesia Maya, di bulan April, tepat di tengah-tengah corona, harganya 300 ribu, lebih mahal 100 ribu rupiah, dari terakhir kali gue rilis digital download tuh si, apa namanya, Pragyi Waksono, Senap Komunis Special. Nah, pertunjukannya juga durasinya paling pendek. Ini cuma sejam lebih dikit. Tapi penjualannya, walaupun di tengah-tengah corona, cuma beda dikit sama yang Pragyi Waksono tahun lalu. Tipis, emang lebih banyak yang Pragyi Waksono, tapi bedanya cuma dikit banget. Padahal, yang dulu gak ada corona, yang ini ada corona, yang itu 200 ribu, yang ini 300 ribu. Tapi cuma beda tipis unit terjualnya. Tapi karena harganya lebih tinggi jauh, cuannya lebih terasa menyerangkan di gue. Tapi kan gue kaget kan, gue pikir orang nahan diri, tapi ternyata mereka ngeluarin juga. Mereka ngeluarin, dan mereka mau beli, dan mereka stres, dan mereka bahagia, dan reaksinya lu tahu juga di Instagram, di Twitter tuh rame. Itu satu hal tuh, yang membuat gue, oh ternyata mereka nyimpen. Abis itu gue rilis lagi, Comica Afterlife. Sebuah acara live streaming, yang sebenarnya orang juga punya banyak kan, pilihan live streaming. Gratis. Tapi gue nyiapin live streaming, yang memang cuma 50 ribu, ya tapi kan bayar. Ini bukan donasi ya. Bukan lu nonton gratis, lu sudah donasi. Ini kalau lu nonton bayar. Dan ternyata 220 tiket tuh habis, dan pada kesel karena gak kebagian. Muncul lagi pemikiran, oh ternyata mereka masih siap dengan uangnya. Abis itu gue rilis, merchandise, Komodo Menoy, tanggal 20 Mei kemarin, ditersinggung oleh Panji.com. Itu kalau lu lihat itemnya, gak ada yang murah itu. Walaupun harganya harga yang lebih murah dari harga normal, tapi tetap di atas 100 ribu. Abis dalam waktu beberapa jam. Pre-ordernya. Jadi ternyata, emang penonton gue, Alhamdulillahnya memang datang dari orang yang punya kondisi ekonomi yang oke, tapi yang tidak pun, udah nyiapin dari bulan Februari. Mereka udah nabung. Mereka udah misahin uang, dan secara berkala ada yang suka bilang, Bang ini gue lagi nabung, lagi nyiapin, receh mereka nyiapin. Jadi gue seneng sendiri juga gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa ternyata orang pada tetap siap mau beli tiket tanggal 20 Juni 2020 nanti jam 12. Nah, ada lagi alasan kenapa lo mesti rebutan. Dan ini alasan yang lebih, apa ya, lebih mudah untuk membuat lo teriakini. Alasannya adalah karena harga tiket di periode Wong So Yudan adalah yang termurah kalau dibandingin dengan harga tiket di periode lain. Dan karena harga tiketnya termurah, orang-orang bersiap untuk rebutan di periode tersebut. Ini adalah masalah harga. Belum nanti yang gue mau kasih tau adalah masalah penawaran yang gue berikan kepada lo kalau lo beli di periode Wong So Yudan. Tapi kita ngomongin tiket dulu. Coba lihat baik-baik skema harga yang satu ini. Nah, kalau lo perhatiin baik-baik, lo akan sadar bahwa bukan cuman periode Wong So Yudan itu adalah harga tiket termurah yang lo bisa dapatkan untuk nonton gue di Istora Senayan. Cuman di periode Wong So Yudan doang, lo masih bisa nonton gue di Istora dengan harga 300 ribu rupiah. Ini tuh udah yang paling murahnya. Nanti ketika ada harga normal yang paling murahnya 500 ribu rupiah. Dan untuk kelas diamond itu lo bisa beli dengan 1 juta nanti ketika harga normal jadi 1,5 juta. Jadi kan lumayan gitu. Makanya banyak orang terutama yang sebenarnya nggak punya dana terlalu banyak yang mengandalkan nabung hari per hari atau bulan per bulan itu berencana untuk all out di periode Wong So Yudan karena harga tiketnya termurah. Ini kesempatan terbaik untuk dapetin tiket dengan harga yang paling masuk akal dengan kondisinya mereka. Jadi udah mah murah kemudian apa namanya lo akan bersaing dengan orang-orang dari luar Jakarta yang ngeliat Istora ini jadi kemungkinan terbesar untuk mereka bisa nonton kemudian ada yang udah nabung dari lama kemudian ada juga yang ngisihin dana yang harusnya untuk liburan untuk nonton ini jadi bertarungnya tuh banyak gitu. Nah di luar itu ada penawaran yang gue kasih beberapa juga udah ngeh ini jadi di periode Wong So Yudan dari 7.500 tiket gue tuh ngelepas 3.000an tapi gue lupa angkanya berapa karena angkanya keriting 3.000an tiket nah 200 orang pertama yang beli tiket di periode Wong So Yudan itu bisa masuk Comica Lounge apa itu Comica Lounge? bayangin kayak kayak Garuda Lounge kalau lo menaik pesawat sebuah tempat dimana lo bisa nunggu lo bisa ngasek disitu full AC makanan free flow minuman free flow ada karya dan merchandise gue berserakan gratis untuk lo ambil ada speedol juga kalau misalkan gue kesana lo bisa minta taratan sama gue dan memang setelah selesai pertunjukan gue biasanya kesana dulu nongkrong sama orang-orang ngobrol sama mereka gimana perasaannya gimana seneng atau enggak Comica Lounge itu adalah tempat dimana gue biasanya nyantai dulu setelah pertunjukan sebelum gue keluar ngantri sama yang mau foto nah 2.500 orang pertama yang beli tiket di periode Wong So Yudan apapun kelasnya boleh silver boleh diamond apapun itu tapi kalau lo masuk dalam 2.500 orang pertama yang beli tiket di periode Wong So Yudan lo bisa dapet kartu prioritas kartu prioritas itu dipakai untuk foto bareng sama gue di akhir acara yang lain emang bisa juga tapi harus ngantri setelah 2.500 orang yang megang kartu prioritas kenapa? karena penontonnya 7.500 gue gak kuat foto sama 7.500 saya sudah tua waktu di Pragy Waxsono Strap Community Special itu gue foto sekitar sama 2.500 orang juga selesai jam setengah 3 pagi pertunjukannya selesai jam 11 gue selesai foto setengah 3 pagi lebih lama gue foto sama penonton ketimbang gue manggungnya nah nanti di istora juga hal yang sama gak semua orang bisa dapet kesempatan untuk diprioritaskan untuk foto hanya megang kartu prioritas tersebut nah jadi sekarang lo bisa ada bayangan udah mah 200 pertama bisa masuk Comica Lounge 2.500 orang pertama bisa foto bareng sama gue abis acara sehingga lo bisa membayangkan betapa banyaknya orang yang akan merebutan sama lo ketika dibuka tanggal 20 Juni 2020 jam 12 siang waktu Indonesia Indonesia Barat karena Comica Lounge itu menyenangkan sekali lo mesti ingat bahwa untuk yang kali ini Comica Lounge itu udah buka dari siang biasanya Comica Lounge itu cuma buka malam sekarang lo nyampe sana habis kan lo bisa masuk tuker tiket dengan gelang itu dari jam 2an biasanya resminya nanti gue kasih tau lagi tapi biasanya jam 2 nah dari jam 2 lo masuk ke istora lo udah bisa langsung nongkrong disitu enak banget kenapa? karena istora kan seperti yang lo bisa tau itu emang ketutup atap tapi sebenernya rada semi outdoor gitu untuk yang gak ada bayangan gue kasih fotonya biar lo kebayang lah gitu lo kalau misalnya nongkrong dari siang itu lumayan nunggunya rada panas itu dan sementara itu penonton gue yang yang udah nonton gue terus itu biasanya emang dateng dari siang karena mereka tau pertunjukan gue kan gak ada nomor kursi first come first serve jadi mereka biasanya abis masuk tuh langsung buru-buru pengen ada di dalam gedung biar mereka bisa langsung ngantri ketika dibutuhkan gitu nah ngantri di istora yang semi outdoor itu rada panas kalau lo mau nunggu sebaiknya nunggunya di comical launch tersebut di saat yang lain rada panas kipas-kipas karena semi outdoor karena lo belum bisa masuk ke istoranya kan itu masih ditutup lo yang di comical launch di comical launch bisa ngasih duduk si terus sofa banyak bantal duduk-duduk nyantai-nyantai makan minum gratis gitu jadi orang pada pengen pengen rebutan gitu kemudian yang fotonya juga orang juga pada pengen karena mereka tahu gue tuh selalu menyediakan alasan kenapa gue selalu sampai setengah 3 pagi adalah karena guenya berkenan gue selalu bilang kok gak usah dorong-dorongan gak usah khawatir gue akan ada sampai orang terakhir berapa banyak pun itu pokoknya gue ada nah itu membuat orang jadi santai nunggunya dan walaupun panjang ya lo bisa bayangin orang udah ngantin dari jam 11 selesai sampai jam 3 tapi ketemu dan percaya sama gue tanya sama semua orang yang foto apakah panji ketika udah jam 3 pagi jadi males-malesan foto enggak gue tetep senyum setengah 3 pagi juga karena gue emang seneng juga ketemu sama lo maksud gue gue pengen ketemu mungkin gak jabat tangan ya mungkin begini-begini sama lo untuk mengapresiasi lo yang udah datang dan apalagi nunggu sampai jam setengah 3 pagi gitu nah kebayang betapa liarnya kan dan untuk lo yang belum pernah rebutan untuk nonton gue gue mau memperkenalkan lo dengan beberapa penonton gue yang udah sering banget nonton gue dan mereka akan cerita gimana rasanya sensasinya rebutan tiket untuk nonton show gue ini dia mereka halo semuanya halo semuanya gue mau cerita pengalaman-pengalaman gue membeli tiket-tiket stand-up komedi dari Panci Pragewaksono beli tiket stand-upnya Panci itu seru dan deg-degan banget karena kita harus rebutan dengan banyak banget orang yang mau beli tiket stand-upnya dia dan jumlah tiketnya itu terbatas paling kerasa ada di kombinasi antara harga tiket termurah kuota terbatas dan sinyalnya naik beli tiket stand-up spesialnya Bang Panci itu rasanya deg-degan karena kita ingin membeli tiket kita harus rebutan buat siapa cepat dia dapat yang paling nyenengin adalah euphoria di sosmed karena rasanya itu lu udah nungguin lama tiketnya dijual dan lu belum tentu dapet tiketnya jadi rasanya tuh wah kacau sih lu bayangin aja nih lu udah nunggu lama dan ketika harinya tiba itu bukan cuma lu yang nunggu jadi biasanya sebelum jam dibuka penjualannya tiket gue udah buka laptop buka website tempat penjualan tiketnya dan disitu sih deg-deganya karena takut pas mau beli jaringan yang tidak bersahabat atau servernya down karena terlalu banyak orang yang masuk dan mau beli tiketnya karena kita tahu yang pengen itu masuk kembali kita dan itu banyak banget website penjualan tiketnya itu selalu overload karena banyak yang akses banyak yang mau beli tiket di periode harga termurah tapi kalau misalnya udah dapet tiketnya itu rasanya seneng banget karena apa ya merasa berhasil mengalahkan sekian banyak orang yang mau beli tiketnya dan kita yang dapet terus biasanya suka berbangga hati di sosial media kayak hei gue udah dapet tiket stand-upnya Panji nih nah selama website ini overload ketika kita scroll sosial media pasti ada beberapa orang yang udah laporan ke Mas Panji bahwa dia berhasil ngamanin tiketnya nah ini nih bikin kita ini kayak hopeless gitu waktu senap spesial terakhir gak kebagian tapi akhirnya berusaha buat nyari-nyari ke teman-teman ternyata teman ada yang beli lebih oh iya kalau misalnya udah berhasil check out tiketnya jangan lupa untuk cepet-cepet dibayar karena kalau gak cepet-cepet dibayar nanti tiketnya bisa hangus dan kesempatan untuk orang lain untuk dapet tiket itu nah itu semua keliaran itu itu terjadi karena pada masa itu gue jualan tiket periode uang soedan di platform gue tiket.comika.id yang mana akhirnya servernya ngedrop karena platform itu emang gak siap untuk skala sebesar ini sekarang gue kerjasama meloket yang berarti gue sih gak pernah denger ya ada isu server ngedrop karena ini emang bisnisnya mereka artinya apa artinya tiket yang keluar akan cepet kalau banyak orang masuk tiket keluar akan banyak juga ini berarti lu juga makin harus siap-siap 20 Juni 2020 jam 12 siang nanti gitu lu bisa mulai ngecek masuk aja ke tersinggung oleh panji.com sekarang ada tiket istoral lu klik aja itu kan ada harganya juga ada tanggal tanggalnya dan segala macem lu pelajari aja bisa bayar dengan transfer kartu kredit kalau gue gak salah bisa dari minimarket juga dan bisa dari BCA juga karena gue sering ditanya bisa pokoknya aman lah pokoknya kalau dari loket platformnya aman gak akan ada kendala tiket masuk keluar nah udah mesti siap-siap aja nah gue recap lagi nih ya udah mah istora peluangnya keliatannya makin gede untuk terjadi terus gue kerjasama dengan BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang untuk menjamin bahwa keadaan seperti apapun situasi COVID-nya keadaan akan di atur sedemikian rupa dengan protokol COVID-19 udah mah orang ternyata pada masih nabung dan mereka siap penonton gue selama ini untuk tetap beli udah mah mereka memutuskan untuk mengalihkan budget liburan mereka karena mereka gak nyaman keluar kota apalagi keluar negeri untuk nonton ini udah mah harga ini paling murah udah mah dengan semua benefit tadi orang bakal pada bersaing nah pertanyaan kemudian Bang Panji gimana kalau misalkan gue udah beli tiket tapi terus gue gak jadi oke gue bisa memahami cara pikir seperti ini makanya mungkin ada orang yang nahan ntar-ntar aja deh beli tiketnya gue masih gak tau nih apakah akan kejadian atau enggak kan kita gak tau ya apakah akan ada gelombang kedua atau tidak gue juga secara objektif mengakui peluang itu ada oke apakah bisa refund jawabannya tentu bisa jahat dong gue kalau saya sandera duit Anda saya jadi penculik duit orang cuman pertimbangkan yang satu ini ketika lo berhasil dapetin tiket gue lo mesti sadar bahwa itu adalah sebuah keuntungan yang tidak bisa didapatkan banyak orang makanya gue selalu bilang yang paling ribet dari nonton gue tuh dapetin tiketnya bahwa acaranya mundur ya itu mundur tapi yang penting lo udah punya dulu ini yang susah tuh dapetinnya dengan yang tadi kondisi yang gue cerita dapetinnya susah dan kalaupun ternyata ketika diundur lo gak bisa emang bisa refund tapi gue selalu menyarankan lo untuk ingat bahwa yang lo beli di tangan lo tuh bukan cuman tiket tapi kesempatan untuk ketawa-ketawa selama 2 jam dan bahagia setelahnya yang lo dapetin di tangan lo ada kesempatan untuk bahagia yang harapan gue adalah setelah lo nonton gue setelah itu lo bisa mungkin lebih seger lebih bahagia gak stres mungkin gak depresi lo mungkin lebih siap menghadapi hari-hari lo yang lo dapetin di tangan lo itu adalah kesempatan untuk bahagia jadi ketika lo balikin duitnya ke gue pikirin lagi apakah ada keluarga lo atau temen lo yang mau lo kasih kesempatan untuk bahagia ini jadi daripada lo balikin ke gue mending lo tanya dulu kakak lo saudara lo eh lo mau nonton Panji gak gue udah keburu dapet tiketnya nih lo ambil aja lo beli dari gue gitu emang bisa mas Panji dipindah tangan kalian bisa tapi hanya bisa dengan identitas asli gak bisa fotokopian lagi untuk menghindari satu orang kopi banyak dijual tiketnya ke banyak orang jadi satu orang hanya bisa serah terima dengan ngasih identitasnya dia jadi KTP dia udah di tangan orang itu udah gak bisa yang lain lagi jadi bisa tapi harus identitas asli nah dengan itu lo tau bahwa lo bisa kasih ke temen lo temen lo ada yang butuh temen lo nyari di Twitter biasanya oh gue mau dong gitu kasih aja dan gue saranin sama orang yang lo kenal karena mereka mungkin layak dapet dari lo dapet kesempatan untuk bahagia juga dari lo lo yang ngasih ke temen lo atau dari lo yang ngasih kepada keluarga lo dan kalau misalkan ternyata gak ada yaudah gak apa-apa Rifan pun aman yang pasti walaupun kalau mudah-mudah Istora kelihatannya bukan jadi pamungkas dan bukan jadi yang terakhir karena ada beberapa yang ditaruh di Januari, Februari, Maret 2021 tapi prediksi gue tetap akan jadi yang paling spesial pertama Istora aja gitu maksud gue kapan sih lo nonton stand-up comedy Indonesia di Istora satu orang manggung disitu malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan gue membuka konser tersebut dengan stand-up pecah lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand-up di tahun 2010 gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta dan sejak itu semua usaha gue yang lo liat semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020 gue akan manggung di sebuah tempat dimana artis-artis dunia pernah mengisi Maroon 5 Bruno Mars Simply Red dan gue akan jadi peluang pertama disana dan gue minta ditemenin lo untuk duduk mengisi kursi-kursi ini lo akan duduk di sekitar Istora ini semua sisi yang lo bisa liat akan diisi oleh penonton dari pojok ke pojok termasuk yang di belakang gue termasuk di area lantai semua ini akan diisi kursi nah kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana disini panggungnya tepat di tengah Istora Senayan melingkap gak tau sih kayaknya ini akan jadi pengalaman tersendiri gitu panggungnya di tengah gue bikin kan panggungnya kan ini oktagon tanpa kerangkeng jadi bener-bener kayak kayak UFC kayak gue nantangin orang berantem dan memang matri stand-up kan juga rada-rada kalau lo kaget sama hidup lain Indonesia maya lo akan kaget sama komoido menoy itu lebih mana gue juga belum tentu akan ada digital download yang gue udah pernah bilangkan karena gue takut kejadian septic tank berulang gue umumin bakal ada digital download tiba-tiba di cek sama lawyer di cek sama tim gue gak aman jadi gak jadi gue rilis gitu jadi gue bilang sekarang gue gak tau nih bakal ada digital downloadnya atau enggak jadi Istora kan spesial ada disitu panggung di tengah jumbo tron di atas gue sih gak sabar dan buat gue ini spesial salah satu alasan yang tidak logis memang kenapa gue pengen banget Istora tetap di tahun 2020 adalah karena tempat itu spesial untuk Glenn spesial untuk gue dan spesial untuk hubungan kami berdua gue stand up di Istora pertama kali itu karena Glenn yang ngasih panggungnya gue bikin show Soul Nation Glenn ngisi disitu gue bahkan inget waktu itu diajak ke Istora sama Glenn untuk konsernya Glenn mondar mandir gue inget itu tempat mengingatkan banyak soal Glenn dan gue tau gak logis tapi karena kita semua gue kehilangan Glenn tahun ini gue pengennya bisa di Istora pada tahun ini juga sebagai bentuk penghormatan gue tribute gue karena waktu itu gue pernah ngobrol sama Glenn Glenn akhirnya gue nyampe di Istora gue pengen lu nonton gue tau ini gak kejadian tapi gue tetap pengen itu terjadi tahun ini dan epilognya setiap abis spesial di Jakarta kan selalu ada epilog itu tetap gue taruh di Jakarta gak gue taruh di kota lain kalau lu inget yang 5 menit yang mengubah hidup itu kan epilog penonton gue di Jakarta tuh udah sering nonton kayak gitu dari jaman mesaknya bangsa kok abis mesaknya bangsa kok ada epilog jur bicara ada epilog pragi waksun ada epilog komodo-modo juga akan ada epilog dan akan gue taruh di Istora gak gue taruh di tempat lain dan epilognya gue rasa tepat sekali dengan tahun ini gue mau ngomongin soal alasan kenapa gue sejak lama udah menyerah untuk menyerah itu gue udah apapun yang terjadi sama gue gue udah 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 nyerah untuk nyerah gitu alasannya kenapa gue akan cerita sama lu di akhir komodo-modo istri-imkomo di special Istora kalau lu berhasil rebutan tanggal 20 Juni 2020 jam 12 siang waktu Indonesia Barat rasanya segini dulu video dari gue terima kasih banyak udah dengerin dari awal sampai akhir sekali lagi siap-siap untuk bertarung di tanggal 20 dan ketika kita ketemu nanti ketika kita ketemu di Comica Lounge kita ketemu di antrian foto gue ingin berterima kasih sama lu langsung dan kalaupun kita gak bisa salaman beginian masih bisa dong iya kan kita beginian aja terima kasih banyak dan goks terima kasih banyak